Halo semua, kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di RK Mobile Jadi kali ini kita bakal coba cari Dino atau kita bakal keliling-keliling Siapa tau ketemu dengan Dino Kita bakal keliling lebih jauh di dekat base kita saja Tapi gak usah jauh-jauh amat Soalnya kita pakai parasaur Yuk langsung saja Udah gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja keliling di sekitar base kita Kita langsung lurus ke depan sana Siapa tau kita ketemu dengan Triceratops Atau enggak gitu Kita ketemu dengan Pteranodon yang level besar gitu Kita pokoknya keliling di sekitar sini Kita menjelajah Tapi ini aku belum bikin itu ya Saddle Raptor Soalnya yang Ascendan itu mahal banget Kita membutuhkan 7.000 height untuk craftingnya Itu susah banget Jadi kita harus bunuh-bunuh Dino dulu Dan kalau kita belum punya carnivora dengan damage yang besar itu agak susah untuk mendapatkan height dengan mudah Tapi gak apa-apa lah ya Kita bakal keliling dulu lah sekitar sini Siapa tau kita ketemu dengan Dino yang level besar Soalnya di tempat ini tuh sepi banget Gak suka banget sih sebenarnya Tempat sini itu Tapi gak apa-apa lah ini tempat paling aman Tapi menurut aku sih bukan aman sih Kapan hari kan kita di video-video sebelumnya kan ketemu dengan Raptor Terus Sarko di depan base kita Itu agak susah Mending di tempat yang dulu Yang pertama kali bikin konten dulu Yang dulu pokoknya episode pertama Yang di dekat Oblix Merah itu paling aman tempatnya Kalian bisa cek saja di playlist ARK Mobile Disitu ada videonya Video tentang ARK dari episode 1 sampai 500an Dan ini episode yang baru ya Tapi aku gak bikin tutorial kalau video yang ini Soalnya kan dulu sudah pernah aku bikin tutorial Kalian bisa cek saja di playlist Ini aku menuju ke Hidden Kita langsung ke sini saja Hidden Map ya ini ya Biasanya kalian suka bikin base disini Tapi tempat ini tuh gak begitu aman Ini ada Triceratops tapi levelnya kecil Level 40 Kita coba cari lain Biasanya disini juga ada Cementing Pace Kita bakal ambil nanti Pokoknya kita bakal jelajah dulu Siapa tau kita ketemu dengan Dino level besar disini Triceratops yang level besar atau gak gitu Teranodon agak susah Sebenarnya tempat ini tuh gak seberapa aman ya Terkadang bisa spawn Terizi Raptor dan terkadang juga Alpha Raptor Biasanya spawn disini Kalau kalian hoki ketemu dia Di level-level awal Ini kita coba kesini Kita bakal liat-liat Gak ada apa-apa nih Kita coba ke depan sana Siapa tau ada Dino di depan sana Tapi kita harus hati-hati Siapa tau ada Carnivora di sekitar sini Kita coba jelajahi tempat ini dulu Kita langsung lurus ke depan saja Ini tempatnya gelap banget ya Soalnya kan ini masih pagi nih Tapi sebentar lagi juga terang sih Ini kita lihat-liat dulu di sekitar sini Apakah ada sesuatu Kita bakal cari tahu dulu Kita lihat Oh itu ada Carnivora di dekat sini berarti Jangan-jangan ada Raptor nih Kita harus hati-hati saja Kita bakal lihat Itu ada tape jarak di depan sana Siapa tau aku bisa menangkap dia Kita bakal coba saja Kita jarak pakai bola Tapi biasanya agak susah Soalnya aku belum punya Gillisuit Tapi gak apa-apa lah Kita bakal coba lempar Kamu di sini saja Parasaur Kita coba maju ke depan Kita lihat itu Tapi jaraknya kita lempar saja Astaga gak kena dong Tapi yaudah lah Biarkan Ini ada Iguanodon Tapi level 10 Itu ada Baryonic dong di sana Kita bakal lihat dulu Kita cek Parasaurnya aman kah Aman ternyata Kita langsung mendekat Kita cari Baryonic Loh kok hilang Baryonicnya Kemana itu Gak ada nih Kita cek Gak ada sama sekali Dimana tadi Apakah dia berenang Tapi gak mungkin lah Itu Airnya dangkal kok Ini ada Iguanodon lagi Kita cek saja Pengen sih Taming Iguanodon Soalnya larinya juga lumayan dia Tapi levelnya level kecil Level 20an Buat apa Juga coba Kalau level tinggi Mungkin kita bakal Taming dia Meskipun kita pakai Slingshot saja Tapi gak apa-apa ya Ini kita lihat-lihat dulu Di sekitar sini Berarti ada Dino Carnivora nih Ada tandanya itu Kita cek Parasaurnya Apakah aman Kita bakal lihat saja Mana nih Parasaurnya Oh kurang kesini Kita lihat Disini Oh ini Triceratops Pastaga level 10 Buat apa Juga level 10 Oh itu aman Ternyata Oh ternyata ada Raptor nih Dia berhasil Membunuh Raptor Ini Parasaur kita Level 100 Kita cek dulu Apakah ada Trenky Arrow Itu ada Trenky Arrow Dan juga ada Stone Arrow juga Kita langsung Ke depan sana saja Soalnya bahaya banget Nanti Parasaur kita Mati di Mangsa sama Raptor Kita lihat Disana Iguanodon Aku kira Baryonic Tapi tadi ada Baryonic disini Tapi Tiba-tiba kabur saja Dia Kita bakal lihat Lihat dulu Oh itu di depan sana Itu Baryonicnya Itu dia Dia lagi Menggigit apa ya Kita bakal Lihat saja Kita cari tahu Oh dia lagi Mengejar Pio Mia Astaga Ada Rex Di depan sana Kalian bisa lihat Bahaya banget Tempatnya Bahaya banget Nanti bisa-bisa Kita bakal Mati Kalau kita Menjelajah Di sekitar sini Dan sedangkan Aku pakai Parasaur Coba kalau pakai Raptor Mungkin lebih Aman ya Tapi ini kita bakal Coba Mengejar Baryonic Aku pengen Taming Baryonic Kalau bisa Kalau nggak bisa Juga nggak apa-apa Astaga Disana juga ada Pulmono Scorpius Bahaya banget Nanti Parasaur Kita mati Bentar Kita coba Naik ke atas Nanti kita bakal Bunuh Kalian bisa lihat Di bawah Kita bakal Coba bunuh Saja Bentar Kita tunggu Dulu Dan itu Baryonic Di sana Pengen Timing Tapi Nggak tahu Levelnya Berapa Takutnya Level kecil Baryonic Kita bakal Bunuh Saja Pulmono Scorpius Kita bakal Bunuh Itu dia Lagi Mengejar Gilimaimus Si Baryonic Kita mundur Ke belakang Kita langsung Panah Dari sini Apakah Kena Ternyata Nggak Kena Dan ini Kenakah Ternyata Nggak Kena Juga Miss Terus Akhirnya Kena Juga Kita bakal Bunuh Dia Lumayan Juga Kalau kita Bunuh Nanti Kita mendapatkan XP Juga Kalau kita Bakal Membunuh Pulmono Scorpius Ini Itu Sepertinya Sudah Mati Kita bakal Turun Ke bawah Dan kita Langsung Ambil Saja Kita Ambil Citin Soalnya Kalau kita Membunuh Dino Serangga Atau Serangga Kita bakal Mendapatkan Citin Ini Sepertinya Baryonic Kabur Lagi Tapi Udah Nggak Apa Kita Bakal Ambil Ini Mid Dan Hide Terus Habis Itu Ini Juga Citin Kita Bakal Ambil Lumayan Juga Kita Mendapatkan Citin Tapi Ini Nggak Ada Stone Arrow Apakah Ini Ada Kita Cek Ternyata Kita Dapat 10 Stone Arrow Lumayan Juga Terus Kita Bakal Jelajahi Tempat Lain Kita Kembali Ke Base Soalnya Tempat Ini Tuh Nggak Aman Dan Dan Nggak Ada Triceratops Juga Level Tinggi Berarti Kita Harus Cari Tempat Aman Itu Kalian Bisa Lihat Di Sana Ada Spino GG Banget Ya Tempat Terlalu Brutal Ini Tempat Kalau Aku Lewat Situ Pasti Nanti Mati Kita Lewat Sini Saja Lagi Oh Ya Kita Bakal Ambil Cementing Base Terus Nanti Kita Kembali Ke Base Kita Bakal Crafting Saddle Carbo Enemis Kita Langsung Kesini Dulu Kita Ambil Cementing Base Biasanya Disini Ada Sarang Kastoroides Kita Bakal Ambil Cementing Base Kita Langsung Lurus Saja Tapi Biasanya Kalau Kita Ambil Dia Bakal Ngamuk Ya Dan Dia Bakal Mengejar Kita Jadi Kita Harus Hati Hati Saja Semoga Dia Nggak Mengejar Kita Coba Ambil Ini Sepertinya Raptor Nggak Ada Nih Di Atas Sepertinya Raptor Nya Tapi Dia Nggak Turun Ke Bawah Untungnya Cuman Satu Raptor Itu Aja Tadi Yang Turun Ke Bawah Dan Sudah Dibunuh Sama Parasaur Hebat Banget Ini Parasaur Meskipun Levelnya Tinggi Tapi Lumayan Juga Damagenya Tapi Tadi Berkurang Juga Darah Parasaur Kita Ini Kita Cek Dulu Oh Itu Tuh Di Depan Ada Sarang Kastoroides Kita Bakal Turun Terus Kita Bakal Ke Pinggir Dulu Saja Takutnya Nanti Inventory Aku Kepenuhan Dan Kita Gak Bisa Lari Dan Dikejar Sama Kastoroides Itu Bahaya Banget Tapi Disini Ada Mega Piranha Kita Bakal Bunuh Dulu Mega Piranha Setelah Kita Bunuh Baru Kita Ambil Cementing Face Ini Tinggal Satu Piranha Sudah Mati Semua Kita Langsung Ambil Saja Cementing Face Semoga Aja Aman Di Depan Sana Itu Sepertinya Kastoroides Tapi Kita Coba Ambil Sedikit Ini Ada 200 Kita Ambil Sekitar 70 Saja Ini Kita Langsung Kembali Ke Parasor Kita Sepertinya Kita Diikuti Dari Belakang Kita Bakal Lihat Tuh Benar Kan Diikuti Kita Langsung Kabur Saja Kita Langsung Kembali Ke Base Nanti Kita Bakal Crafting Saddle Carbone Di Base Kita Langsung Ke Base Saja Dan Ini Kita Sudah Berada Di Base Kita Langsung Turun Kita Bakal Crafting Saddle Carbone Amis Lebih Bagus Carbone Amis Menurut Aku Ketimbang Parasor Untuk Farming Beri-berian Carbone 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 udah ini kita buang saja kita masukkan chitin siapa tahu chitin berguna untuk crafting saddle kalau kita enggak punya keratin ini kita langsung ke carbon emis kita langsung pasang saja saddlenya meskipun asendan enggak apa-apa primitif yang penting bisa kita tunggangi ini kita langsung coba farming beriberian aku bakal tunjukkan ke kalian mudah banget kalau pakai karbon emis ini untuk farming beriberian ketimbang parasaur ini kalian bisa lihat tuh mudah banget tinggal kalian tekan tab saja nanti otomatis kalian bisa farming beriberian ketimbang parasaur parasaur itu kita harus menempatkan posisi yang bagus dan tepat baru kita bisa farming beriberian kalau karbon emis ini ini kan enak tinggal kita tekan tab layar saja otomatis kita bisa farming beriberian touch dan wood juga keren banget ini ini kita sudah crafting saddlenya dan ini kita cek dulu apakah ada yang naik level nanti kita bakal kesana ya kita bakal jelajah kita coba cari triceratops apakah ada kita kita langsung lurus ke depan saja sambil kita menjelajahi tempat ini semoga aja ada triceratops yang bisa kita timing meskipun kita belum punya banyak Tranggy aero itu pun Tranggy aero dapatnya aku dari bunuh raptor itu drop pokoknya kalau kalian ingin mendapatkan Tranggy aero dan kalian enggak crafting kalian tinggal bunuh Dino carnivora nanti dia bakal drop Tranggy aero atau stone aero gitu kalau di awal-awal seperti ini ya kita bakal cek saja ini ada parasaur kita coba lewat sini ini sepertinya ada raptor nih di depan sana soalnya ada tandanya kita bakal cek saja kita pakai bola tapi takutnya nanti mati kalau mati nggak papa ya kita bakal respawn lagi kalau mati kita Oh astaga ini raptornya datang dong Astaga di loncatin dong sepertinya mati di karakter kita ini kita lihat saja tuh bener kan mati Astaga tapi nggak papa kita bakal balas dendam nanti ini kita langsung ke raptor saja ini kita sudah bangun kita nggak usah pakai armor ya nanti kita pakai nanti-nanti saja yang penting kita bakal bahas dendam ke raptor coba kita timing saja kita bakal timing bentar ini kita ganti dulu soalnya getar itu tadi belum aku matikan ya dan ini sudah kita langsung menuju Raptor saja kita harus hati-hati juga pokoknya yang penting kita bakal pingsankan dan kita bakal timing Raptornya ini kita ambil stone dulu buat amunisi slingshot soalnya kan kita enggak punya Tranky arrow sebanyak-banyaknya cuman dikit doang itu buat persediaan nanti kalau kita ketemu dengan triceratops kita bakal gunakan Tranky arrow nya ini kita coba kedepan sini siapa tahu Raptornya sudah disini nih kita bakal lihat-lihat dulu kita cek dulu di bagian sebelah sini dan kita harus jeli takutnya nanti kita dikejar sama Raptornya kita cari dulu di depan sana kita bakal lihat-lihat dan kita harus hati-hati juga kita cek dulu di bagian sebelah sini kita lihat astaga ini ada itu dong karnivora lagi sepertinya di dekat-dekat sini kita lihat apakah benar ada sesuatu disini oh ini ternyata Raptornya kita bakal pingsankan saja dia mana nih astaga miss dong ini kita langsung lempar lagi dan dia nggak bisa gerak kita langsung pingsankan saja Raptor ini dia level 110 lumayan juga lah buat jaga-jaga bass nanti bisa kita breeding kan kita punya female dan ini yang male meskipun dia levelnya 110 juga nggak apa-apa kita bakal pingsankan saja kita langsung tembak terus pakai slingshot ini kita lempar pakai batu biar dia pingsan itu tinggal sedikit lagi mungkin oh ya dia kabur tinggal sedikit lagi kita coba lempar kena akhirnya pingsan juga dianya bentar-bentar kita ambil inventory aku dulu soalnya di sana ada mid astaga di depan sana kalian bisa lihat merah-merah menyala itu Alpha Raptor dong bahaya banget nih tempatnya bentar-bentar kita cari tempat aman dulu sambil kita cari inventory barang-barang aku yang hilang itu kita cari dulu di mana dia kita lihat dulu dia sepertinya sudah turun tuh di bawah kita cek saja kita lihat-lihat dulu apakah dia sudah turun oh itu masih di atas itu dia kita harus kabur dulu nih takutnya mati bentar-bentar kita cari tempat yang tinggi takutnya nanti dia bakal kesini terus kita bakal bisa bunuh dia bentar kita coba naik kesini kita lihat apakah dia sudah turun dari tempat tadi sepertinya udah turun tuh itu di depan itu merah-merah menyala dia sudah turun di bawah berarti kita harus cari tempat tinggi ini batunya kelihatannya tinggi nih kita bakal coba naik sini saja kita coba naik nanti kita bakal bunuh alpha raptor itu tuh kalian bisa lihat di bawah dia sudah kita bakal bunuh saja kita naik dulu di atas ini kita harus hati-hati tuh dia sudah turun ke bawah itu alpha raptor nya kita harus hati-hati takutnya nanti jatuh astaga untung aja nggak jatuh ke bawah itu tadi kita langsung dekati saja ini kita naik ke atas itu alpha raptor nya sudah di bawah itu kalian bisa lihat kita bakal bunuh ya aku juga nggak tahu dia level berapa kita bakal bunuh saja untung aja kita punya bow dengan damage yang besar 400an ini jadi kita bakal bisa bunuh dan kita punya stone arrow juga lumayan banyak jadi lumayan juga itu HPnya tadi 6000an jadi bisa kita bunuh berarti dia ini levelnya kecil alpha raptor nya jadi bisa kita bunuh kita langsung bunuh saja dari tadi mis terus astaga bentar kita tembak oh itu kena dia berkurang itu darahnya jadi 4000an kita bakal tunggu dulu mana nih dia sepertinya dia ada di sebelah kanan tuh oh di bawah sini dia kita langsung panah lagi tuh darahnya berkurang bentar kita harus tepatkan biar kena ini dia lari-lari meluruh dia larinya cepat ya kalau alpha raptor itu ketimbang raptor biasa astaga dia naik dong bahaya banget ini kalau naik kita bisa digigit ini kita harus hati-hati dulu bentar kita tunggu sampai dia tenang baru kita panah miss terus itu tadi tapi gak apa-apa ya meskipun miss itu dia kabur kesana dong sepertinya dia takut itu mau mati tapi biasanya dia cuma tembongi kita jadi dia pura-pura kabur terus nanti otomatis dia bakal balik lagi setelah kita turun nanti otomatis kita mati nih jadi yaudahlah kita tunggu dari atas sini saja sampai dia muncul itu dia muncul lagi tuh tuh benar kan muncul lagi dia lagi mengejar parasaur kita langsung panas saja dari sini apakah kena ternyata gak kena dia mengejar aku astaga dia bisa naik loh hati-hati juga ini kalau dia bisa naik bahaya nih kita bakal mati tuh bener kan dia bisa naik astaga bahaya banget ini kita harus hati-hati saja oh itu dia lagi menggigit diplodocus itu kesempatan kita untuk membunuh dari atas sini nih ini alpha raptornya di bawah itu lagi menggigit diplodocus kita bakal panah dari atas sini itu kena tapi tadi kena diplodocus haptinya 7.000an itu tadi dan ini kena lagi astaga berarti kita harus memanahnya jeli ya itu kena mungkin tinggal 5 atau 6 panahan mungkin dia sudah mati tuh tuh bener kan tinggal 2.000an kita langsung panah lagi itu tinggal 1.600 kena diplodocus lagi kita harus hati-hati enaknya kalau nembak dari atas seperti ini dan punya bow damage yang besar itu enak banget itu tinggal 3 kali panah kita bakal panah itu tinggal 800 kena diplodocus lagi kita langsung panah kita panah ekornya ternyata gak kena kita langsung panah lagi itu tinggal 400an keren banget ini tinggal 26 tinggal 1 kali panah akhirnya mati juga alpha raptornya keren banget kita naik level dengan cepat ini setelah membunuh alpha raptor astaga terlempar dong marah dia marah dia marah soalnya tadi kena panah kita ambil dulu item yang ada di dalam alpha raptor itu kita dapat pistol terus metal pick juga tranky arrow kita ambil midnya dulu ini kita ambil kita dapat itu ya prime mid dari alpha raptor ini kita langsung kembali ke base aja yang penting kali ini meskipun kita gak dapet dino kita berhasil membunuh alpha raptor dan kita juga naik level keren banget pokoknya ini kita naikkan levelnya level kita stamina demi terus habis itu kita naikkan weight juga yang penting kita sudah naik 3 level setelah membunuh alpha raptor ini berarti kita bakal sudahi saja ya video kali ini mungkin kita bakal lanjutkan semoga aja di next video semoga aja di next video kita ketemu dengan triceratops dengan level yang besar ya cukup sampai disini dulu lah ya video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada tian kris disini terima kasih semua wassalam ya